Selamat Pemuda Oke Sobat Survivor, selamat Kalimantan Utara Selamat Selamat sore dari Kalimantan Utara Sobat Survivor, saat ini saya sedang ada di Lokasi Transmigrasi Tempatnya Bang Sabar Halo Bang Apa kabar Bang? Baik Saya ditemani oleh Pentolan Trio Maskedir sini Ada Pak Dasru, disana ada Pak Hasim Dan juga ada teman saya nih Aziz Jadi sedang menambatkan perahu ya? Iya, memutar perahu Sekarang kita mau melihat lahan Yang beberapa waktu saya sempat videokan Yang nantinya akan menjadi lahan yang dikelola oleh Ibu Aida Nah kita mau mengunjungi Ibu Aida dulu Nanti ditemani oleh Bang Sabar Bisa sibuk Kak Bang? Bisa temani sebentar Bang ya Tempatnya Ibu Aida dulu Terus Ibu Aida kita ajak lihat lahannya Bisa ya? Bisa Bisa Gua Aida ada di rumahnya kan? Sorry-sorry jalan-jalan kan boleh nih Belum maghrib Wihdi Ini caranya memutar perahu nih Kalau mau pulang nanti kan harus lewat Arah sebaliknya Jadi Sobat Survivor ini kita lihat Bang Aziz dan juga Pak D. Hasim memutar perahu tuh Ulang lagi Putar lagi Ceneran Ceneran Disini Suasana-suaranya indah banget Coba Survivor Lokasi transmigrasi yang banyak airnya Kita coba kesana dulu Itu apa fungsinya ini? Punya Pak Sabar Ini fungsinya buat apa nih? Buat Apa Ngambil udang Kita Rawe Ini yang punya Oh gitu Ini umpannya pakai paku Nanti dia makan disini Ini ikutnya naik Baru kita tangguh Oh unik ya Nah itu dia Jadi mancingnya tuh pakai Anu apa Kailnya tuh paku ya Oh ini cara waktu Dimana di Dipraktekannya Di kampung dulu kah Atau gimana? Disini juga lah Oh gitu Wah unik ya Rupanya ke paku Malah ke paku Kalian Berapa enggak bos Hei berhenti sudah bos Enggak 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 bakal kusut ya Enggak bakal kusut ya Kalau saya pasti udah kusut itu Apalagi ada pakunya kan Harus hati-hati Nantes disini begitu Kira tadi apa Tali Becemur Lupa nyeraweng Jadi sobat survivor Untuk sedikit gambaran Yang mungkin sedang kita liput disini Lokasi transmigrasi ini Dibuka di tahun 2013 Masyarakat memilih untuk Bercocok tanam Tanaman-tanaman sayur Hortikultura Dan juga tanaman jangka panjang Seperti Kelapa Kelapa yang ada disana ini Sudah pernah kita liput sebelumnya Dan saat ini Bersama teman-teman yang ada disini Nanti kita akan ke tempat Ibu Aida Oke sobat survivor Jadi saat ini saya bersama Pak D. Dasrun Kita mau ke tempatnya Bu Aida mungkin dari sini Sekitar Berapa Sekitar 100 meter 100 meter Dari sini bukan hanya warga Jawa Tapi juga warga Bugis Nah disana itu Halo Ini warga-warga Bugis Yang bermukim sebagai warga transmigrasi disini Nah sobat survivor S-TING Saya coba untuk jalan-jalan disana Ini saya tahu Beradaan Ibu Aida Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya Sudah diterka sebenarnya Bahwa kita menyiapkan lahan Untuk Ibu Aida Nah lahan ini kita beli dari Kita siapkan dari Masyarakat lokal juga gitu ya Nah kita melihat Ibu Aida ini Apa Tekun mengelola lahan Kita pastikan lahan yang nanti Akan dikelola beliau Pasti akan jauh lebih Lebih terawat gitu ya Daripada yang sebelumnya Jadi seperti apa lahan tersebut Itu sudah ada di video kita Sebelumnya Kita kesana dulu ya Panggil Ibu Aida Nanti kan kesana kita Biar Pak Hasim dulu Pak Hasim menunggu disana Kita panggil Ibu Aida dulu Nah untuk lahan-lahan disini Memang paling cocok tanaman-tanaman Seperti ini ya Pak Dea Ya di daerah SP9 Bilan atau modern Teren lah Intinya Paling cocok ya Kelapa, pisang Subur-subur Sangat bagus Makanya tadi ada Suatu lah Seandainya pemerintah Membangun pabrik Atau mengusulkan pabrik Yang dibuat Untuk masyarakat Membudi Apa namanya Menanam kelapa Jadi jual belinya kelapa Itu enak gitu Iya gitu Bisa dibikin Apa namanya Kelapa itu Diambil minyaknya Ke apa Jadi masyarakat Transmigrasi Lebih Maksudnya penjualannya Lebih enak Kelapa Sepakat Sepakat Pak Dea Jadi emang lokasi Transmigrasi SP Baik itu SP1 Sampai SP10 Sebenarnya ya Punya karakteristik yang sama Yaitu lahan yang basah Dan yang paling cocok itu Tanaman kelapa Dan bila mana ada Investor lah ya Yang bisa Yang bisa memberikan kepastian Pembelian Apa Produk kelapa ini Yang bisa diolah menjadi Turunan produk-produk lainnya Tentu Ini sangat Menjanjikan Sobat Survivor Jadi Sesat lagi kita sampai di Rumah Ibu Aida Tapi gak ada motor ya Lumayan jauh Kalau Ibu Aida kesana kali ya Lumayan Tapi gak ada juga sih Coba Kalau beliau mau Siapa tau kan Jadi sebenarnya kita udah Kesorehan ini Pak Dea Lumayan sore Tapi gak apa-apa Demi Maksudnya Untuk melihatkan Bu Aida ke Lahan Barunya Jadi gak apa-apa Baru-baru sore Kita tetap berjalan Siap Jadi disini Sobat Survivor Mereka yang tokun Mengelola lahan Sebenarnya mereka tidak Tidak akan Kecewa Karena Lahannya sebelah sini Kemarin kita sudah 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 Liput Mereka Secara Konsisten Secara Continue Mendapatkan Hasil dari Perkebunan Mereka Ini buat contoh Kelapanya Besar-besar Besar-besar Banyak banget Kelapanya Banyak buahnya Ngeri Waduh Ada gak ya Beliunya Ada kok Beliunya Halo Nah Sobat Survivor Kita sudah Di tempatnya Ibu Aida Ibu Aida Inilah rumah Tempat Ibu Aida Tinggal Kita coba Kesana Ini mereka Menunggu di belakang Kita coba Masuk ke dalam Oke Jadi mereka Berhadapan dengan rumah Pak Siapa Ada salah satu Warga Yang kita sempat Liput kemarin Nah kita Sudah sampai Assalamualaikum Halo Adik kembar Apa kabar Dadah dulu Dadah Bajinya Samaan ya Sini yuk Jalannya Kenapa Jidatnya Satunya nih Eh bekas Luka Digigit Sama kakaknya Walah Belumnya digigit Sama kakaknya Waduh Ini kakaknya Ini Kenapa digigit Kenapa digigit Adiknya Kenapa adiknya Digigit Oke Sobat survivor Kita lihat Disini tanamannya Ibu Aida nih Bagus banget Jadi Ibu Aida Sudah beres-beres Bersih Seperti yang Anda lihat Sangat bersih Rumah Sangat bersih Dan Bahkan Itu bukan Rumah Tapi Dia Sangat Berbuat Tidak Tidak Dan bersih Seperti ini Sangat cantik Nah Walaupun ini Bukan rumahnya Tapi beliau Sangat Tanggung jawab Untuk mengelola Lahannya Oke Baik Sobat survivor Kalau kita jalan-jalan Boleh bu ya Gak terlalu jauh kan ya Iya Iya Karena kita Ayolah jalan Sini Jalan sama Om Ayo sini Oke Bersama Ibu Aida Kita akan jalan-jalan Ke lahannya Untuk Melihat langsung Jadi lahan tersebut Sudah kita Kita urus kemarin Ya walaupun mungkin 100% Apa Prosesnya itu Di tahun depan Karena tahun depan Pas 1 10 tahun Dari proses Pendaftaran kemarin Seperti itu Ini ada Adik-adik juga Ini akan kita Bersama dengan kita Nah Pakai sandalnya Sini yuk Pintar Salim Pintar So Ini sobat survivor Disini lahannya Wah Cantik banget pokoknya Tuh Iya Karena belum pasang Berapa hari Sudah aku kerja Berapa hari Sudah rapi begini Ada yang bantu Semprotkan gak Yang punya lahan Kemarin Pas Aku di lahan Dia kasihan Sama aku Jadi Dia bantu Semprotkan Ini kalau kita jalan-jalan Sore ke tempatnya Depan rumah bang sabar Boleh ya Bisa Oke deh Kalau gitu Kita langsung jalan Oke sini yuk Langannya Kita jalan Oke Baik sobat survivor Bersama Kembar Kembar dan mama kembar Kita jalan dulu Hati-hati ya Hati-hati Nah tentu bersama Rekan-rekan saya Juga ikut disini Ada bang Ajis Dan juga Pak D Hasim Kita ingin jalan-jalan Ke Lahannya Yang akan dikelola Oleh Ibu Aida Jadi Ibu Aida Kedepan Tidak Apa Tidak akan terlalu Rumit untuk Mungkirkan masa depan Anak-anaknya Karena beliau Nanti akan punya Lahan sendiri Yang akan Dikelola Oleh beliau Oke Coba lihat dulu Jedatnya tuh digigit Sama kakaknya katanya Gitu Jadi kita jalan-jalan Sore Di lokasi transmigrasi Sobat survivor Sambil melihat Berbagai macam Tanaman disini Sebenarnya Refresing Refresing sore Dan disana itu ada Ada Ibu Aida Di belakang sana Ada Pak Hasim Dan juga ada Ajis Ajis Diari vlog Ajis diary vlog Jadi keseharian Ngapain aja Ngapain aja Ibu Oh di lahan Tanam-tanam ya Terus bibitnya Beli Oh beli Oh gitu Tinggal pupuknya Pupuk apa ya Kira-kira yang dibutuhkan Ponska Oke Nanti kita coba Pikirkan Pipik pupuk Ponskanya Yang Yang mutiara Jauh lebih bagus Yang warna biru Itu ya Oh gitu Napa salah Nanti kita Nanti kita support Pakai itu aja Pakai mutiara aja Jadi Lahannya bisa Apa Tanamannya bisa Lebih subur Bagaimana Pak Pemirakan itu Lebih bagus ya Tanaman lebih bagus Lebih subur Pupuk Pupuk mutiara Pupuk mutiara Disini juga bisa Ada tanaman Apa itu Buah naga Oh ada buah naganya ya Bagus banget Keren banget Jadi Sudah dapat Sudah ada dengar-dengar Dari tetangga Atau dari teman-temannya Ibu-ibu Nanti bakal dapat lahan gitu Iya Kapan dengarnya Tadi atau Dapat Oh gitu Tapi Lihat langsung Lahannya belum ya Belum Hari ini belum dapat kabar ya Sempatnya Aku belum tahu Nah Makanya kita pergi lihat Jadi Mungkin Harga yang harus dibayar Harus jalan-jalan Mungkin sekitar 200 meter Kesana gitu Nggak apa-apa Buat jalan aja Jalan-jalan gitu Nah ternyata kita sudah ditinggal Sama si kembar Sudah duluan di depan Disana Nah Sedikit gambaran Untuk warga-warga disini Memang hidup dalam Segala kesederhanaan Tapi Suatu Suasana yang mungkin Sobat survivor Yang ada di kota itu Merindukan gitu ya Setuju enggak Pak deh Betul sekali Anda mungkin yang tinggal di kota Sangat merindukan Suasana perkampungan Semacam ini Betul sekali Soalnya Terserang Kalau wilayah kota Belum tentu kan ada Perkebunan begini Luasnya lah Tanah penuh pisang Segini banyaknya Kalau wilayah kota kan Hanya Kita lihat hari-hari Hanya Rumah Dan rumah Polisi Dan polisi Iya Masuk Dan disini sudah ada Dua orang hebat Gimana Kalau di Banjarnegara Masih dapat enggak Suasana seperti ini Kalau di Banjarnegara Kalau di kampung Masih dapat Bang Tapi kalau di kota Ya enggak lah Kalau di daerah kampungnya Masih dapat Tapi kalau di Banjarnegara Punya lahan Dua hektare lebih Itu Kayaknya sudah Termasuk uang sugih ya Sudah wow Betul Bang Iya Sudah wow Sangat wow Sangat sugih sudah Ini ngomong-ngomong Yang satunya Anak transmigran Atau anak apa Kita enggak ngerti Anak transmigran ya Sendingnya Ajis Namanya Ajis itu Kayak nama-nama Orang Bugis Ada Percampuran Bugis Jawa atau Full Jawa Asli full Jawa Lahirnya disini atau gimana Di Sli Mau Teran juga Oh gitu Lalu kemudian Saat ini usaha Sebagai operator Tambangan ya Kita kadang-kadang pakai Jasa penyebrangan Iya Jadi umur masih Sangat muda ya Jalan 20 Apa yang Mimpi yang Ajis Pengen kejar di Usia-usia Mas ini Ya ada sih Cuman masih sangat Mempertimbangkan Apa itu Rabi Jangan Kirain Rabi Cari yang pas dululah Oh gitu Tapi yang jelas Sudah ada yang Dikip ya Udah lah Udah ada Jadi Sobat Survivor Lokasi transmigrasi ini Tidak hanya Ditempati Atau dihuni Oleh Warga dari Jawa Salah satunya Ini ada Ibu Aida Terus juga warga-warga lainnya Itu dari Daerah Sulawesi Selatan Bu ya Iya Dari Sulawesi Selatan Ini kembar nih Dua orang Kembar Ikut om ke kota yuk Semua dibawa Tapi kalau mau Gak apa-apa sih Begitu Nah ini mereka pada Lari-larian Sobat Survivor Nah Sobat Survivor Kita sudah ada di atas Apa ini Di atas jembatan Nah ini dia nih Hati-hati adek Bisa ya Nggak takut ternyata Temani-temani Temani Tidak apa-apa Nah ini sebenarnya Tidak terlalu jauh Perjalanannya Sobat Survivor Ini rumah Warga Yang Tinggal di lokasi ini juga Ini kalau kita lihat Disini ada dua rumah Jadi rumah Atau lahan dari Ibu Aida Nanti setelah lahan ini Sebelahnya Dekat aja kok Nah kalau nggak salah Itu sana Pak Mujani Oke Sobat Survivor Pasti Cerita kita Makin seru ini Jadi Simak terus Nanti Di sesi keduanya Jadi Lahan-lahan disini Memang banyak yang kosong Jadi salah satu upaya kita Supaya lahan itu produktif Nantinya Kita berharap Ibu Aida Nanti bisa Semangat Berkebun Di lahannya sendiri Mantap Supaya tidak ada lagi Lahan-lahan seperti ini Nah Gitu ya Kalau buahnya Warganya bisa kelola gitu kan Jadi Lebih mantap lagi Jadi Sobat Survivor Simak di Sesi kedua Video kita Mantap Tetap semangat Tetap survive ASEAN Survivor Siap